Intro Kabar kasus dugaan penghutan liar mengemuka dari SMT Negeri 10 Gresik. Kabar ini menyebut para siswa diwajibkan membayar bimbingan belajar di luar jam sekolah sekitar 1 juta rupiah lebih setiap tahunnya. Para siswa juga dimintai iuran sukarela untuk study tour yang besarannya mulai 20 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah. Menurut Novan, Ketua LSM Lembaga Pemantau Birokrasi, laporan kegiatan itu semuanya tertera tapi tidak punya landasan aturan. Dari kegiatan yang membebani masyarakat tersebut, Novan meminta Inspektoran Kabupaten Gresik menindak degas oknum guru atau Kepala SMT Negeri 10 Gresik di Muhammad Tajudin Nur. Bila dugaan ini benar, Novan minta adanya sanksi tegas dan pengembalian uang kepada wali murid. Novan pun secara khusus minta Bupati Gresik sambari Halim Radianto agar menindak degas oknum guru dan Kepala Sekolah yang bersalah. Menanggapi hal ini, Inspektorat Temkap Gresik mulai bergerak melakukan sidang ke SMPN 10 Gresik pada Kamis 19 Desember 2019. Namun setelah sidang, Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Edi Hadi Siswoyo, mengaku belum mendapat laporan apapun dari anggotanya. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gresik M. Kurniawan Eko Yonto juga sementara memilih bungkam saat ditanyai kasus ini.